Harta yang paling berharga adalah keluarga Istana yang paling indah adalah keluarga Tapi kita cukup nyambung Tapi kalau misalnya kita ada nyanyi ini, pasti generasi 90an tau banget ya Ini seris yang gak pernah ketinggalan setiap siang keluarga Cemara Cung-cung sampai gak pernah ketinggalan Kayaknya baru denger lagunya juga tadi kok nak Oh masa Tidak berbakat menipu usia ya sudah lah ya Tapi kalau ngomongin keluarga Cemara Kayaknya kemarin-kemarin tuh sempat pada bisa ngilangin kangen Itu dengan nonton filmnya Tapi sebetulnya banyak juga penasaran sama castnya yang dulu itu Apa kabar tuh mereka ya Kalau misalnya yang teuis nih ya mas Semenjak lepas dari dunia hiburan sekarang sibuk jadi wanita karir Seperti apa? Kita lihat Hai hai good people Masih ingat gak dengan wanita cantik ini? Yap, ia adalah ceria Agustina atau lebih dikenal dengan ceria HD Pemeran teh eis di sinetron keluarga Cemara tahun 90-an Lama gak muncul di TV spesial untuk kalian semua Teh ceria akan berbagi cerita nih Halo good people, apa kabar? Masih ingat dengan saya? Ya saya ceria HD Pemain eis dalam keluarga Cemara Aktifitas saya sekarang saat ini saya bekerja di salah satu bank BUMN Sebagai relationship manager dana Dan selain itu saat ini saya ibu rumah tangga yang memiliki dua fitra putri yang lucu-lucu Saya terjun ke dunia perbankan itu setelah saya lulus kuliah Yaitu pada tahun 2006 kurang lebih Jadi semenjak 2006 sampai dengan saat ini saya terjun ke dunia perbankan Untuk job desknya apa aja sih Teh? Untuk relationship manager ini saya memang lebih di bidang pemasaran Nah khususnya pemasaran di bagian funding atau dana Dimana aktivitas saya sehari-hari adalah saya membuat suatu program Bagaimana caranya mendapatkan new customer Dengan membuat suatu program akuisisi Kemudian juga program retensi Dan juga memaintain nasabah-nasabah existing Agar nasabah-nasabah yang sudah ada itu tambah loyal Agar nasabah-nasabah baru juga tambah banyak Saya jalanin semua apapun selalu saya jalanin dengan happy Dengan senang gitu Karena enaknya sih kalau misalkan jadi wanita karir Karena saya memang bekerja di kantoran Jadi satu minggu kan sudah pasti libur ya Sehingga saya pasti memanfaatkan momen hari libur Satu minggu itu bersama dengan keluarga Jadi wanita karir juga jalan Kemudian tugas saya sebagai ibu Seorang ibu dan juga istri juga tetap jalan Wah menarik ya Nah setelah lama meninggalkan dunia terima Kangen gak ya? Kalau kangen sih ada Tapi sebetulnya tugas saya yang sekarang Di dunia marketing ini juga memang gak jauh-jauh beda juga sih Dengan apa ya Hobi saya Karena kadang saya juga kan bikin suatu event Event dimana misalkan konsepnya mini gathering Atau konsepnya yang event yang banyak orang Di situ kan kita harus membuat suatu program Kadang saya juga jadi MC-nya Kadang saya juga jadi penyanyinya Jadi gak jauh beda sebetulnya Masih sering ketemu gak dengan case keluarga Cemara? Kalau untuk ketemu sih terus terang aja Udah jarang bahkan gak sama sekali ya Terakhir saya ketemu sama Agil Itu pada saat Apa ya Wawancara di salah satu session TV Kemudian Abah juga Kalau Abah sih baru-baru ini ya Ketemu itu kurang lebih sekitar dua minggu yang lalu Itu galap premiere keluarga Cemara movie itu ya Kalau Ara udah lama gak ketemu sama Apa Mak ya Cuman kalau Apa Komunikasi via grup Whatsapp itu kita masih ada komunikasi Yang paling saya rindukan pada saat saya syuting keluarga Cemara Beberapa tahun yang lalu Itu adalah kebersamaan dengan Abah Dengan Ara Dengan emak Dengan kru filmnya Dengan sutradaranya Karena memang Kami semua itu sudah seperti halnya keluarga Bahkan Dulu juga kita sering Apa Karyawisata bareng-bareng Kru dengan keluarganya Sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia acting Ada gak sih niatan untuk mengenalkan buah hati ke dunia seni peran? Kalau bagi saya sih untuk anak-anak saya Pasti saya mengikuti keinginan mereka Mereka sukanya di mana Ya saya arahkan Jadi kalau saya sih gak Tidak memaksakan anak saya Oh harus menjadi A Harus menjadi B Tergantung dari Passionnya mereka Tergantung dari kemampuan mereka Malah justru anak saya yang pertama Itu Almer Kayaknya dia memang passionnya ke Dunia Entertainment ya Udah kelihatan Yaudah saya arahin aja Gitu Selama mereka happy Pasti saya dukung Dan selama itu positif Nah bagi generasi milenials Ada pesan khusus nih dari teh ceria Ya untuk rekan-rekan milenial Bagi yang ingin mencapai cita-citanya Ya capailah cita-cita setinggi mungkin Ya kemudian Selama itu positif Kejarlah Gak perlu ragu Gak perlu takut Karena kan sekarang juga Apa ya Dengan era yang Begitu modern Begitu luas Tidak ada halangan Bagi teman-teman Untuk mencapai cita-cita Yang diinginkan setinggi Setinggi mungkin gitu Jadi rela cita-cita setinggi mungkin Gak perlu menyerah Gak perlu takut Silahkan Ceria Agustina Temu yang kece Selalu direndukan Jutaan pemirsa Generasi 90-an Tetap rendah hati Dan jadilah ibu yang baik ya Hafiz Furkonul Yogi Kandanaya Melaporkan untuk Nat Ha 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 ha